Selain mengasihkan berolahraga sepeda di masa pandemi COVID-19, diyakini mampu meningkatkan sistem imun dari paparan virus corona. Tingginya animo masyarakat untuk GOES membuat penjualan sepeda pun meningkat signifikan, khususnya di bulan Juni lalu. Seperti dituturkan Jerry, salah seorang pemilik toko perlengkapan sepeda di kawasan Layung, Sari, Kota Bogor, penjualan meningkat hingga 10 kali lipat dari biasanya. Sementara sepeda yang ia jual dibanderol dari harga termurah sebesar 1 juta rupiah hingga yang termahal 60 juta rupiah per unitnya. Pakai olahraga. Sepeda itu bersih, transportasi yang paling mudah digunakan dibanding motor kali ya itu lebih sehat. Ya di tengah pandemi ini bisa digunakan untuk olahraga, jadi mungkin sistem tubuh kita lebih kembal ya imunnya. Selama COVID ini, untuk belakangan ini ya, terutama di bulan Juni, peningkatannya sih 10 kali lipat ya. Sebelumnya memang agak sepi, cuman gak tau kenapa tiba-tiba banyak tamu gitu yang dateng beli. Gak nyangka kita, teman-teman dari toko lain juga cerita ini baru pernah nih ngalamin seperti ini. Stok bisa sampai langsung habis, dateng habis, dateng habis gitu. Semua model kita sedia di sini. Walau sejauh ini penjualan sepeda dilakukan secara online, namun Jerry tak menampik jika ada yang datang langsung ke tokonya, asalkan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga daerah. Dari Kota Bogor, Herman Pons melaporkan.